hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara nah ini persiapan penyambungan kerangka terhadap sepeda motor ini sudah sudah kita jempol sudah halus nanti tinggal yang lain nyusul nah ini ada yang ingin saya perlihatkan kepada saudara ingin saya berikan penjelasan yang jelas sekali ini pengelasan per pengelasan per ini kadang-kadang bisa coplok lepas Hai nah caranya begini di saat permukaan ujung perbagian bawah sudah lekat dengan busingnya ini kita tambah jadi sehingga seluruh permukaan ujung per ini terkenal sehingga nggak mudah lepas nggak mudah coplok nah bagian yang dalam sinipun baliknya sini ini juga harus kita las karena memang per itu terbuat dari baja keras yang istilah orang Jawa itu getas-getas tuh mudah patah kalau di las makadanya itu pengelasannya harus permukaan ujung per ini harus terkenal lah semuanya sehingga permukaan yang terkenal belas itu banyak sehingga nggak mudah lepas nah ini ini kita tinggal membalik Hai nah motor yang kita pakai ini adalah pesanan dari orang serengat pakai Sogun 125 ini keadaannya masih kok masih bagus sudah ini kalau kalau kita nawai itu bikin roda tiga ya motornya yang masih waras wiris begini ini mesinnya kita masih kering Nah itu sih belum ada oli yang menetes ini masih sip anu kendaraannya tapi kita balik dulu saudara setelah kita balik ya motornya kita mutilasi dulu supaya nanti bisa terpasang dengan pas mandung benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua bahasa yang ada di muka bumi Oke saudara-saudara ini kali ini kali ini saya perlihatkan kepada saudara ini bentuk kerangka yang sudah kita sambung dengan motornya Hai ini motor Sogun 125 sudah kita sambung sementara pemotongan joknya itu masih terlalu panjang tapi nggak apa-apa daripada anu terlalu pendek akhirnya sudah terlanjur kepotong lebih baik agak kita lebih lebih dulu nanti kalau pasnya seberapa baru kita setting kita setel ini sedikit demi sedikit sudah kita dempul Hai nah ini sebelum bapak Jokowi turun dari tahtanya harus secepatnya dicat kalau tidak segera dicat nah ini saudara nah ini kan sudah mulai ada karat yang menempel pada kerangka ini tapi sebelum dicat saudara saya tunjukkan kepada saudara dulu lah ini selama pengerjaan setelah disabung dengan kerangkanya ini belum sempat kita perlihatkan tes drive-nya seperti apa Aduh Aduh Awee kita coba ini maaf saudara kenalpotnya suaranya dahsyat karena kenalpotnya belum dipasang jadi pembuangan langsung masih berupa melalui exhaust pangkalnya wah ternyata remnya lupa saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton